Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di pertemuan kedua di Mata Guleah Metode Penelitian Di sini kita akan melanjutkan yang pertama yaitu kontribusi dan originalitas penelitian Kegiatan penelitikan dan inventasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merekusi teori, fakta, dan aplikasi Penjelasan yang ini saya sudah jelaskan di pertemuan pertama Jadi kita lanjut dulu Originalitas Penelitian Di sini yang pertama ada originalitas pada metode memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya tapi dengan metode yang berbeda Model penelitian yang kontribusi ada pada metode improvement Jadi begini Kita menggunakan contoh yang ayam lagi ya Misalkan ada orang lain sudah Menggunakan metode Maaf Menggunakan pakan A Untuk Mengetes perkembangan ayam Jika sudah ada Teman-teman tinggal ganti saja Menggunakan pakan yang B Kalau misalkan pakan yang B itu belum ada loh ya Begitu Itu sudah berbeda Itu bisa digunakan Kemudian yang kedua ada originalitas pada masalah Membacakan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya Nah metode ini tuh Yang berkontribusi Ada pada penemuan masalah baru Sebagai objek penerapan metode Ini contoh kontribusi pada metode Judul Penerapan metode ABC untuk pemecan masalah sistem gudang Pada minimarket XY Untuk pendataan barang Ini judulnya Kemudian kontribusinya itu Menerapkan metode ABC Yang sebelumnya tidak pernah digunakan Orang untuk memecahkan sistem gudang Pada minimarket tersebut Kemudian contoh kontribusi pada masalah Ini misalnya judulnya Penerapan algoritma ABC untuk deteksi parcode dengan 3 parameter Kontribusinya itu Penentuan deteksi parcode dengan 3 parameter Biasanya itu Untuk Untuk berbandingan parameter Itu menggunakan 2 Biasanya 2 Yang umum Ya kalau mau lebih dari 2 juga boleh Saya sendiri juga pernah Untuk masalah parameter Saya Pernah menggunakan 4 Itu Ya sudah cukup sebenarnya Nah ini contoh Kontribusi pada masalah dan metode ini Kebukan dari yang keduanya Judul Penerapan metode ABC untuk pemecangan masalah sistem gudang Pada minimarket XY Untuk deteksi parcode dengan 3 parameter Kontribusinya Penerapan metode ABC untuk memecahkan masalah Barang pada sistem gudang Kemudian penentuan deteksi parcode dengan 3 parameter Nah ini contoh penelitian tanpa kontribusi Disini Hanya menggunakan metode ABC Namun Objek tempatnya berbeda Nah Banyak peneliti di Indonesia yang terjebak Dengan penelitian tanpa kontribusi Dan hanya mengganti objek tempat Akhirnya kesulitan Ketika harus publikasi ke jurnal internasional terindeks Untuk Level Jurnal internasional Mungkin ini Sulit Tapi Kalau hanya Levelnya Skripsi Mungkin masih bisa diterima Untuk sekarang Mungkin umum Untuk tema-tema Yang hanya mengganti Tempat-tempat Misalnya gini Penarapan sistem informasi Akademik Pada Sekolah A Nah Temen Temennya Temennya temen Nah Temen kalian Mungkin hanya menggantinya Dengan sekolah B Mungkin untuk Sekedar Tugas akhir Skripsi Masih Diperbolakan Sama dosen pemimpin Tapi Kalau sudah Fokusnya ke S2 Ke tesis Itu Cukup sulit Untuk Di ACC Karena Bida level Komparasi Penelitian D3 D4 S1 S2 Dan S3 Nah temen-temen Fokusin aja Untuk S1 Di S1 ini Level Kontribusinya Pengujian teori Bentuk Kontribusinya Implementasi Dan Pengembangan Target Aplikasi Domestic Conference Nah Disini ada International Conference Ada International Journal Kalau judulnya Hanya seperti ini Seperti ini Itu memang Sulit Untuk Tembus ke International Jadi temen-temen Tidak perlu Membuat judul Yang terlalu sulit Ya Sehingga Menghambat Skripsi Temen-temen Kalau Saran saya Carilah Judul yang mudah Yang sesuai Dengan Kemampuan Temen-temen Kalau kita Misalkan Dengan Ayam Tadi Kalau Misalkan Temen-temen Sudah Pernah Atau Paham Tentang Ayam Yaudah Kita Ambil Aja Judul Tentang Ayam Ini Tapi Kalau Misalkan Temen-temen Belum Pernah Sama Sekali Belum Pernah Sama Sekali Paham Dengan Ayam Ini Mending Carilah Judul Yang Lain Begitu Yang Sesuai Dengan Kemampuan Temen-temen Aja Sehingga Skripsinya Itu Tidak Menghambat Temen-temen Yang Membuat Tambah Lulus Begitukan Karena Skripsi Yang Baik Itu Adalah Skripsi Yang Selesai Nah Yang D3 D4 Ini Misalnya Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Untuk Rumah Sakit Suka Sembuh Nah Ini Sistemnya Itu Udah Ada Hanya Dikembangkan Itu Untuk Level D3 Untuk S1 Sistem Cerdas Berbasis Neural Network Untuk Berdiki Harga Saham Karakter Menguji Tewadi Ada Software Development Untuk S1 Itu Lebih Ke Development Begitu Parameter Penelitian Yang Berkualitas Yang Pertama Penelitian Yang Dilakukan Secara Logis Sistematis Terencana Dan Hasil Penelitian Divalidasi Serta Terukur Yang Kedua Penelitian Yang Empiris Dilater Belakangi Oleh Situasi Yang Real Dengan Data Valid Dan Konkret Yang Tiga Penelitian Yang Memiliki Kebaruan Atau Novelty Yang Bisa Diwujudkan Dalam Berbagai Bentuk Yang Keempat Penelitian Yang Menghasilkan Kontribusi Ke Pengatuan Yang Memiliki Orisinalitas Yang Tinggi Yang Kelima Penelitian Yang Menghasilkan Kontribusi Ke Pengatuan Yang Karakternya Bisa Digeneralisasi Untuk Objek Yang Yang Keenam Penelitian Yang Bisa Direplikasi Oleh Peneliti Lain Yang Ketujuh Penelitian Yang Mendapatkan Citasi Yang Tinggi Dari Peneliti Lain Setelah Dipublikasi Dalam Untuk Paper Di Jurnal Ilmiah Nah Kalau Kita Menggunakan Contoh Yang Ayam Tadi Itu Sudah Memenuhi Yang Nomor Tiga Penelitian Yang Memiliki Kebaruan Kan Saya Sudah Jelaskan Sebelumnya Kalau Misalkan Pakan A Itu Sudah Pernah Dilakukan Oleh Orang Lain Teman Teman Bisa Menggunakan Pakan Yang Lain Misalkan Pakan B Pakan Yang Dibuat Oleh Teman Teman Apakah Pakan Yang Dibuat Teman Ini Lebih Baik Dari Yang Lain Nah Itu Sudah Termasuk Hal Yang Baru Oke Cukup Untuk Pertemuan Kedua Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Bisa Di Forum Saya Minta Maaf Apabila Ada Berkatan Yang Salah Wassalamualaikum Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh